Pemirsa unit reskrim Polsek Padalarang berhasil menangkap sejumlah pelaku dan mengukap kasus pembuatan dan pengedar uang palsu di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang pecahan dolar yang tercetak dan masih mentah senilai 10 miliar, sedangkan uang pecahan rupiah senilai 44 juta rupiah. Monos yang dilakukan pelaku adalah membelancakkan uang palsu kepada para pedagang. Operasi penangkapan terhadap pelaku pengedar dan pencetak uang palsu dilakukan unit reskrim Polsek Padalarang di kawasan Cimareme Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Pelaku berinisial UJ pun tak berkutik saat ditangkap petugas. Dalam melakukan pengembangan, polisi menggeledah di rumah pelaku di kawasan Kabupaten Subang. Di rumah tersebut, polisi mendapati uang senilai 39 juta rupiah, uang palsu dengan pecahan 100 ribu, dan disimpan pelaku di kamar. Dari Subang, pengembangan lebih lanjut, polisi pun menyasar TB yang tinggal di kawasan Pandeglang. Dan dari tangan TB, polisi berhasil mengamankan uang palsu dalam pecahan bentuk 100 dolar senilai 10 miliar yang tersimpan di dalam koper dan juga di daerah Bintaro di Jakarta. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan alat pencetak uang. Kanit reskrim Polsek Padalarang, Ibtu Yasmin Badruzaman mengungkapkan modus yang digunakan para pelaku untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan membelanjakan dan menukarkan uang ke para pedagang di pasar. Membeli pecahan mata uang sekitar 2 banding 4 ya. Jadi kalau misalnya 2020 2 juta, beli 2 juta diberikan 4 juta. Nah Alhamdulillah ketika kita tangkap, pola modus operandi mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli, diedarkan. Jadi diedarkan kepada penjual-penjual warung-warung yang memang pada saat itu ada dimana saja. Mereka beli makanan, bayar, seperti itu pola. Pengakuan salah seorang pelaku awalnya membuat uang palsu tersebut lantaran terlilit hutang sebanyak 1 miliar 600 juta rupiah, namun terlanjur tertangkap polisi. Para pelaku dijerat dengan pasal 244 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan 245 KUHP Junta Pasal 55 Ayat 1 ke 2 untuk mata uang asing dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.